Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Masih bersama saya Rizal Tekahar dalam pembelajaran Microsoft Excel untuk kelas 8 SMP Dimana kita masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 Nah untuk video kali ini saya akan mengenalkan bentuk-bentuk pointer mouse dalam lembar kerja Microsoft Excel Di dalam sheet, pointer-pointer mouse dapat berubah-ubah dan merupakan indikator perintah yang dapat dilakukan Dan setiap jenis pointer tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda Oke langsung saja kita masuk pada aplikasi Microsoft Excel 2016 Nah pada video kali ini tampilan Excel 2016 ini saya perbesar dengan ukuran 200% Mengapa demikian? Ini dilakukan agar mempermudah kita melihat pointer mouse dalam lembar kerja Excel Oke untuk bentuk pointer mouse yang pertama yaitu dengan bentuk simbol plus Ini kita bisa lihat simbol plus atau simbol tambah berwarna putih Dimana fungsi dari bentuk pointer yang pertama ini berfungsi untuk melakukan klik Ya melakukan klik dan untuk memilih cell atau melakukan dragging untuk memilih rank Nah perhatikan untuk memilih cell atau melakukan dragging untuk memilih rank Apa itu rank? Rank adalah kumpulan dari beberapa cell yang berdekatan ataupun yang berjauhan Perhatikan Jadi perhatikan ini melakukan dragging untuk memilih beberapa cell Nah ini termini dari cell B5, C5, D5, E5, sama F5 Dan kumpulan dari cell-cell berikut ini ini yang dikatakan dengan rank Oke Berikutnya ada bentuk pointer seperti simbol arah mata angin Perhatikan di mana bentuk pointer tersebut bisa berubah menjadi bentuk arah mata angin apabila kita arahkan pada garis cell Yang berwarna hijau ini ya Perhatikan kita lihat sekarang kan bentuk pointer masih berbentuk simbol plus berwarna putih Kalau kita dekatkan pada garis cell Nah kita bisa lihat pointernya berganti menjadi bentuk arah mata angin Di mana fungsi dari bentuk pointer ini yaitu berfungsi untuk menerak ke tempat lain untuk memindahkan isi cell atau rank dalam worksheet Perhatikan misalkan pada cell C6 ini saya isikan data dengan nama misalkan Andi Oke misalkan data Andi ini kita mau pindahkan ke F6 Berarti disini nanti ya Nah perhatikan datanya berarti kita arahkan saja pada garis cell Nah kalau sudah berbentuk arah mata angin kita tahan klik kanan pada mouse dan kita arahkan pada tadi F6 Terus kita lepas klikan tadi Oke nah Andi data Andi yang tadinya ada di C6 sudah berpindah pada cell F6 Oke itu tadi fungsi dari bentuk pointer dengan arah mata angin Dimana fungsinya untuk memindahkan isi cell atau rank dalam worksheet Oke untuk bentuk pointer yang ketiga yaitu bentuk simbol plus Oke simbol plus tapi disini simbol plusnya itu berwarna hitam Oke bagaimana cara memunculkan bentuk pointer simbol plus berwarna hitam Kalau tadi kita arahkan pada garis berganti menjadi arah mata angin Kalau kita arahkan pada titik di cell Pada titik pojok kanan bawah dari cell tersebut Kita arahkan pada titik ini ya Nah kita bisa lihat bahwasannya bentuk pointernya sudah berganti menjadi simbol plus hitam Perhatikan untuk bentuk pointer ini berfungsi untuk melakukan drag Atau untuk mengopi data atau membuat fill series Atau data berurutan ya Data berkelanjutan Nah ini tadi fungsinya untuk mengkopi Kita perhatikan disini di data F6 sudah ada isian data bertuliskan Andi Kalau kita klik Oke perhatikan disini sudah berbentuk plus hitam Terus kita klik tahan kanan pada mouse Terus kita arahkan misalkan kita arahkan ke bawah Kita lihat Kita lihat misalkan kita arahkan kita drag sampai 3 cell di bawahnya ya Oke kita lepas Nah yang terjadi adalah Data Andi itu terkopi atau tersalin datanya pada cell F7, F8 sampai F9 Itu tadi fungsi dari Untuk pointer simbol plus Berwarna hitam Nah perhatikan berikutnya Masih pada simbol plus berwarna hitam Misalkan kita memiliki data dengan angka yang berurutan Misalkan kita disini di B2 Ada data bertuliskan angka 1 Terus di B3 ada angka 2 Perhatikan Nah kalau kita drag Kita drag Ini dikatakan drag Kita memilih dua cell tersebut sekaligus Terus kita arahkan pada titik simbol Perhatikan Perhatikan titik tadi simbol plus hitam Kita tahan Kita arahkan ke bawah Kita lihat apa yang akan terjadi Kita lepas Oke kita lihat Data akan menjadi berurutan Untuk angka Tetapi perhatikan Ini bisa berlaku apabila memiliki Lebih dari satu data untuk angka Angka pertama Nah misalkan Saya kasih contoh lagi Misalkan di data D2 Kita tuliskan Atau kita ketikkan angka 1 Terus kita Buat seperti tadi Kita drag ke bawah Kita lihat Nah tetap pada angka 1 Dia tidak berurutan Perhatikan Ini berarti Data fill Atau data berurutan tadi Bisa berlaku apabila memiliki Lebih dari satu data Yang berurutan Bisa kata di angka 1 Terus kita lanjutkan dengan angka 2 Terus nanti kita drag Nah disini Aplikasi membaca bahwasannya Akan ada salinan data Fill series Untuk angka Yang berkelanjutan Kita lihat Terpas Oke Langsung menjadi Akhirnya tidak perlu lagi Mengisikan data satu Misalkan disini Satu Terus ke bawah Kita menurut Tiga Nah tetapi Dengan menggunakan Simbol pointer Plus Hitam tadi Itu kita bisa Secara otomatis Mengurutkan Angka Atau numerik Yang berkurutan Oke itu tadi Untuk bentuk pointer Simbol Plus Terwarna hitam Oke Untuk bentuk pointer berikutnya Yaitu Bentuk arah panah Kiri kanan Perhatikan Arah panah Kiri kanan Nah Untuk bentuk pointer berikut ini Itu bisa Muncul Pada kolom Nah Perhatikan Pada kolom Di browser Excel Nah Perhatikan disini Kalau kita dekatkan Antara misalkan Kolom B Dan kolom C Pada garis ini Nanti akan muncul Bentuk pointernya Kita lihat Nah Kita bisa lihat Bentuk pointernya Muncul dengan Arah panah Kiri kanan Dimana Bentuk pointer ini Berfungsi Melakukan Drag Untuk mengubah Lebar kolom Atau Lakukan double click Untuk menyesuaikan Lebar kolom Dengan data terpanjang Pada kolom Yang sama Disini Pada sheet 2 Sudah ada Beberapa data Nah Disini Kalau kita lihat Datanya Disini Data Nama-nama Nama-nama Orang ya Disini ada Andi Sumarni Alkausar Abdul Hairul Anam Dan Rizka Dimana Kalau kita perhatikan Untuk data Di B7 Di Abdul Hairul Anam Ini Kalau kita lihat Datanya itu Panjang ya Sampai-sampai Memasuki Area Kolom C Nah Untuk Perhatikan Untuk bentuk pointer ini Tadi kita Sudah mengetahui Fungsinya itu Melakukan drag Dimana drag itu Berarti Mengklik kanan Ditahan Dan untuk Mengubah Lebar kolom Kita perhatikan Kalau kita Tahan Klik kanan Terus kita Arahkan Kita Bawa Misalkan Halo Arah Oke Nah Kita bisa lihat Sekarang Perhatikan Lebar dari kolom B itu Sudah Berubah Sesuai data Dari Abdul Hero Anam Misalkan Kalau kita Kembali Lagi Dengan Ukuran Tadi Tidak Salah Misalkan Ini Tadi Kan Nah Disini Kita Bisa Lihat Nah Kita Bisa Juga Melakukan Double Click Kalau Kita Double Click Klik Kanan Double Click Kita Perhatikan Oke Kita Lihat Secara Otomatis Kolom Tersebut Akan Menyesuaikan Dengan Data Terpanjang Disini Kan Karena Data Di B7 Itu Ada Abdul Hairul Anam Datanya Tadi Panjang Ya Nah Perhatikan Begitu Kita Klik Tadi Kita Ulang Kembali Kita Klik Double Klik Kanan Oke Kita Lihat Kolom B Sudah Menyesuaikan Dengan Data Terpanggap A Tadi Untuk Dat Apa Untuk Bentuk Pointer Arah Panah Kiri Kanan Oke Berikutnya Kita Masuk Pada Baris Dimana Bentuk Bentuk Arah Panah Itu Berara Ke Panah Atas Dan Bawah Kita Lihat Kalau Tadi Pada Kolom Kiri Kanan Kalau Pada Baris Itu Atas Dan Bawah Dimana Untuk Pointer Ini Berfungsi Melakukan Drag Ke Arah Atas Atau Ke Bawah Untuk Mengubah Tinggi Baris Perhatikan Di Data C3 Perhatikan Ini Sudah Ada Data Saya Isikan Perhatikan Nah Fungsinya Juga Sama Seperti Kolom Tadi Kalau Kita Klik Dua Kali Perhatikan Perhatikan Klik Dua Kali Pada Baris Kita Lihat Nah Itu Kita Bisa Lihat Maka Data Akan Menyesuaikan Dengan Panjang Dengan Tinggi Dari Data Yang Sudah Kita Masukkan Pada B5 Tadi Perhatikan Kita Lihat Lagi Ini Data Dengan Bertuliskan Nama Bobby Ini Melewati Kolom C Nah Perhatikan Apa Yang Harus Kita Lakukan Perhatikan Kita Arangkan Dan Kita Double Klik Lagi Pada Kolom Oke Kita Lihat Data Untuk Bobby Sudah Termuat Dengan Jelas Jadi Itu Tadi Untuk Arapana Atas Dan Bawah Dimana Berfungsi Untuk Melakukan Rat Ke Atas Atau Ke Bawah Untuk Mengubah Tinggi Baris Oke Berikutnya Ada Bentuk Pointer Arah Panah Kanan Perhatikan Nah Ini Berfungsi Untuk Lakukan Klik Untuk Memilih Satu Baris Atau Melakukan Rat Ke Atas Atau Ke Bawah Untuk Memilih Beberapa Baris Perhatikan Ini Kita Lakukan Untuk Klik Baris Perhatikan Kita Pilih Baris Mana Dan Bisa Kita Drag Untuk Memilih Beberapa Baris Yang Ingin Kita Pilih Tadi Fungsi Dari Bentuk Pointer Arah Panah Kanan Oke Dan Yang Terakhir Bentuk Pointer Arah Panah Bawah Kita Bisa Lihat Ini Bentuk Pointer Perhatikan Untuk Bentuk Pointer Yang Terakhir Ini Berfungsi Untuk Melakukan Klik Untuk Memilih Satu Kolom Atau Melakukan Drag Kiri Perhatikan Drag Kiri Atau Kita Drag Ke Kanan Perhatikan Untuk Memilih Beberapa Kolom Misalkan Kita Pilih Misalkan Dari Kolom A Sampai Kolom E Perhatikan Itulah Tadi Beberapa Bentuk Pointer Mos Dalam Lembar Kerja Microsoft Excel Saya Berharap Kalian Dapat Mempraktikannya Dengan Baik Dan Benar Jika Ada Pertanyaan Boleh Meninggalkan Komentar Pada Kolom Komentar Video Ini Saya Akhiri Sekian Saya Rizal Kekahar Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Bertemu Pada Video Pembelajaran Berikutnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Sampai Berikutnya Terima kasih.